bodoh, ngaji tidak pintar-pintar, mendukung saya tidak pintar-pintar, khayal saja aku ini alim, ngajar, aku ini alim, dakwah saya, ikhlas, lillahi ta'ala, berkhayal manfaatlah, manfaatahul amal, latafudhu, latafudhu amal, kata Imam Ali, kata Al-Habib Ali kalaupun kamu tidak bisa beramal, jangan sampai tidak berkhayal, tangan-tangan saja, bercita-cita siapa tahu, terus Allah menyembah, ingat cerita yang dulu, zaman dulu ada kelaparan ada kelaparan, ada satu orang jalan-jalan, ya Allah, aku mau ngomong-ngomong ini, aku tenggi gendut seumpama pasir yang itu, yang banyak itu, jadi beras, kalau dulu jangan bukan beras ya, tepung kalau seumpama pasir itu tepung, dan milikku, tak bagikan, tak bagikan pada orang-orang berkhayal, berkhayal, langsung Allah menurunkan wahyu pada nabinya, sampaikan pada musyafir itu, Allah sudah menerima sodakonya sak gundukan pasir itu, dianggap sedekah sak gundukan pasir itu, oleh karena itu tinggikan khayalannya, tinggikan khayalannya, tinggikan khayalannya kamu sampai setinggi langit, tapi cita-cita akhirat, bukan cita-cita dun, kan begitu, oh cita-cita dunya, kamu yang tinggi, bercita-cita yang tinggi, cita-cita dunya tinggi, itu apa? kemarin untuk dibatasi mati, buat apa kamu bercita-cita dunya dengan tinggi-cita yang tinggi, karena dibatasi oleh kematian, kematian, bercita-citalah akhirat yang setinggi, langit, cita-cita akhirat, cita-cita ukrawi, gak kecekel, seolah gajaran, apalagi kecekel, alhamdulillah, alhamdulillah, begitu, cita-cita yang luhur, cita-cita yang mulia, tidak bisa beramal, bercita pelanangan, ya kapan ya aku, bisa aku ya, mustahid, mustahid, rajin, semangat, aku males, saya gini, sampai kapan aku gini terus, berkaya, kapan aku setahun, kapan aku sebangun malam, hebat, walaupun kamu belum bisa, tapi insya Allah, Allah akan bukakan pintu, bisa, bisa melaksanakan hal tersebut.